Halo nice people, apa kabar? Hari ini aku lagi bikin chicken katsu sama kari Ini terinspirasi dari mamanya Nobita Kadang suka pengen banget gitu kalo mamanya Nobita masak kari ya Bukan giantnya Kalo mamanya Nobita bikin kari gitu penasaran banget Pengen kari tuh kayak apa sih rasanya Nah kalian coba aja resep ini Tonton videonya dari awal sampe akhir Selamat menonton! Nah ini adalah bahan yang akan kita pake hari ini Untuk bikin chicken katsu sama saus kari Tapi saya akan menjelaskannya secara terpisah Chicken katsu sendiri dan saus kari sendiri Oke sekarang kita masuk ke bahan-bahan saus kari-nya Sebelumnya saya mau kasih tau kalo saya pake saus kari instan dari Nichi Ini saya beli di salah satu e-commerce Saya lupa link online shopnya itu apa Kalian tinggal search aja dengan nama Nichi ya Nanti kalian akan ketemu disana Ada beberapa kemasan Yang ini saya beli yang 100 gram Ini bisa buat 4 porsi Sekarang saya untuk sekali makan Jadi mau saya bagi 2 Saya pake separuhnya aja Ini rasanya juga macam-macam Ada yang pedas sedang dan ada yang tidak pedas Oke untuk cara pembuatan ada di belakang sini Oke bahan-bahan yang dipake Saya punya wortel Tadi saya pake wortel 2 aja Yang kecil-kecil Terus ada kentang Sedikit aja menyeimbangkan antara wortel dan kentangnya Terus ada 350 ml air Terus saya pake kaldu jamur Ini merek Totole Terus pake garam dan pake gula Untuk garam, gula, dan kaldu jamur Tidak ada takaran khusus Nanti kalian menyesuaikan aja rasa dan sesuai dengan selera kalian aja ya Nah untuk bahan chicken katsu nya Pastinya kita butuh ayam Ini saya pake ayam dada Iris kecil-kecil Terus saya marinasi Sekitar 1 jam tadi Sebenarnya 30 menit juga oke Ini tadi saya marinasi Dengan kecap asin Terus bawang putih bubuk Dan sedikit merica Kalau kalian gak punya bawang putih bubuk Kalian bisa bawang putihnya digeprek aja Gak masalah Kalau misalnya gak punya kecap asin Kalian bisa pake garam aja Juga gak masalah Terus pake merica deh sedikit Oke untuk bahan lapisan tepungnya Kita pake tepung basah Maksudnya adonan basah ya Saya cuma pake tepung sajiku serbaguna Dibikin kental ya adonannya Supaya nanti bisa melekat ke tepung rotinya Tepung rotinya apa aja mereknya boleh Kita langsung bikin aja Chicken katsu nya Nah sembari bikin chicken katsu nya Kita bisa siapkan wajan dengan minyak Supaya nanti ketika sudah beres Tinggal digoreng aja Pastikan tangan kalian sudah bersih Dan kuku kalian gak panjang ya Kita langsung masukin aja ayamnya Yang sudah dimarinasi ke tepung basahnya Nah dimasukkan kayak gini Ditiriskan sebentar Supaya tepung yang basah itu gak terlalu banyak Terus ditaruh disini Ditepung roti Terima kasih Nah ini udah beres chicken katsu nya, langsung kita goreng aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita lihat chicken katsu nya beneran matang sampai ke dalam apa enggak kita coba potong ya Beneran kriuk apa enggak nih Coba deh lihat Tuh matang kan sampai ke dalam kan Terus sekarang tinggal kita sajikan aja Kita ambil saus karinya Ditaruh disini Ups Ya udah deh gak apa-apa Yee udah jadi Nah ini karinya udah kayak mamanya Nobita belum Ya buat kalian yang penasaran Kalian coba aja resep ini Sampai ketemu di video selanjutnya Daaaah Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya